Apa yang Anda pikirkan ketika melihat makanan ini? Permen? Anda salah. Ini adalah kue yang dibuat dari bahan olahan ikan. Bentuknya memang unik, sengaja dibuat agar lebih menarik minat. Sasarannya tentu saja anak-anak. Hal ini bisa jadi salah satu cara, demi mendorong anak untuk makan ikan meski dalam bentuk olahan. Salah makanan dari produk ikan sejati ini yaitu untuk menumbuhkan rasa kesenangan pada anak-anak sehingga mereka dapat mengkonsumsi ikan dengan tidak lagi biasanya dalam bentuk olahan-olahan yang lebih menarik sehingga mereka tertarik untuk mengkonsumsi ikan. Kalau sejauh ini Ibu bagaimana melihat minat anak untuk mengkonsumsi ikan dan juga produk olahan dari ikan Ibu? Jadi sekarang anak-anak itu akhirnya lebih disuka untuk memproduksi produk olahan ikan karena produk-produk olahan ini dikemas dalam bentuk yang unik dan lucu sehingga mereka tertarik untuk mengkonsumsi. Juga disesuaikan dengan selera mereka. Ketika mereka suka makan bakso, dibuatkan bakso dari ikan. Ketika mereka suka makan nugget, nuggetnya duduk juga dari ikan. Kemudian ada jembilan-jembilan juga yang terbuat dari produk-produk olahan ikan. Dinas perikanan bekerja sama juga dengan mungkin dari PKK, Pogil Bunda Paut dan juga mungkin dinas pendidikan untuk sekolah-sekolahnya bisa lebih menggalakkan terkait olahan makanan ikan yang misalnya yang bisa langsung diolah di rumah misalnya nugget, bakso ikan. Tapi dengan syarat UMKM menghasilkan olahan makanan ikan ini tanpa pengawet dan tidak menggunakan matching supaya lebih sehat dan alami untuk anak-anak kita dan bagaimana juga bisa dicampur dengan sayur-sayuran di dalamnya. Olahan ikan jadi salah satu kreasi untuk mengajak anak-anak mengonsumsi ikan. Apalagi ikan diketahui mengandung banyak gisi untuk anak-adak. Mila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan